Intro Assalamualaikum Wr. Wb Dan selamat sore pemirsa apa kabar anda sore hari ini Gate News kembali hadir dengan rangkaian berita terlengkap dan inspiratif Bersama saya Bini Pratama, inilah Gate News lengkapnya Dan biasa kita menuju informasi pertama Perayaan ulang tahun TNI yang ke-72 di Mataram, Nusa Tenggara Barat Berlangsung sederhana namun meriah HUTNI yang berlangsung DX Bandara Selaparang ini Diwarnai atraksi teaterikal pejuang kemerdekaan Oleh pelajar sekolah menengah dan pawai kendaraan pendukung operasional TNI Puncak acara peringatan hari ulang tahun TNI ke-72 di Mataram Dihadiri jajaran TNI dari Angkatan Darat, Udara, dan Angkatan Laut Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Haji Muhammad Zaidul Majdi Juga turut hadir di tengah-tengah undangan Dan bertindak selaku inspektor upacara Pesan Panglima TNI dalam samputan yang dibacakan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zaidul Majdi mendengaskan kembali Tentang pentingnya kebersamaan TNI dengan rakyat Di sisi lain, Gubernur juga berpesan Antara TNI dan Polri tetap solid Kesolitan dua kesatuan ini sangat menentukan Kesatuan bangsa dan keutuhan NKRI Harapan kami di NTB kita semua bahwa TNI Polri itu harus solid Sebagaimana selama ini kita saksikan Karena soliditas TNI Polri ini akan sangat menentukan kekupuhan bangsa kita Puncak peringatan hari ulang tahun TNI di Mataram Diwarnai dengan atraksi unik dan menarik Uniknya tampil sopir cilik Putra salah satu seorang perwira dengan kendaraan Jeep Willis Memperlihatkan ketangkasannya menggunakan kendaraan antik ini Para depasukan dari berbagai kesatuan Juga tak kalah menarik dan mengundang Perhatian undangan dan masyarakat yang menyaksikan acara ini Atraksi aeromodeling tak kalah mengundang Dicak kagum masyarakat dan undangan Menariknya, peringatan hut TNI ini Diwarnai teaterikal kalangan pelajar SMU Menampilkan tema perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia Selamat ulang tahun TNI ke-72 Bersama rakyat TNI kuat Spirit ini diharapkan terus tertanam di kalangan prajurit TNI Agar persatuan rakyat Indonesia tetap terjaga hingga akhir masa Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman, Jet TV Suh politik di Nusa Tenggara Barat Jelang pilkada serentak 2018 mendatang mulai menghangat Gubernur NTB mulai mewanti-wanti kepada seluruh kandidat yang akan bertarung Di pilkada nanti tetap menjaga keharmonisan di tengah masyarakat Suasana hangat jelang pilkada serentak di Nusa Tenggara Barat Sudah terlihat sejak Perang Balihu Sejumlah kandidat menjamur di berbagai daerah Pasangan calon yang sudah menyatakan diri siap bertarung Bahkan secara terbuka sudah melakukan deklarasi di depan publik Nusa Tenggara Barat Pasangan calon kepala daerah di sejumlah kebupaten kota Juga mulai menyiapkan diri meskipun masih bergerak diam-diam Suasana hangat ini semakin kental terlihat Melalui statement pasangan calon di sejumlah media masa lokal Mengantisipasi berbagai kemungkinan gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Haji Zainul Majdi Dari jauh hari, wanti-wanti kepada seluruh pasangan calon Kepala Daerah agar tetap tenang Tetap menjaga keharmonisan dan bertarung secara sehat Dalam menyebut pesta demokrasi di bumi gora ini Harus fokus pada apa yang akan dilakukan ke depan Jadi saya berharap pilkada kita sehat, bermanfaat, dan menyenangkan Jadi lebih kepada pertukaran gagasan dan apa yang harus dilakukan Supaya NTV ini semakin melejit potensinya ke depan Di sela-sela peringatan puncak hut TNI ke-72 di Mataram Gubernur Zainul Majdi berpesan kepada calon yang menang nanti Agar tetap menjaga NTV menjadi daerah yang aman Kondisi aman ini penting untuk tetap dipihara Mengingat NTV kini menjadi salah satu penopang pariwisata nasional Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Buliman, GED TV Pemirsa, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono meminta kepada para elit politik Untuk tidak menjadikan pembentukan daerah otonomi baru sebagai alat politik Isu pemekaran bisa jadi alat politik yang mempunyai Karena pengaruh ketimpangan pembangunan dan pemerataan ekonomi Menjelang perhelatan pemilihan kepala daerah serentak 2018 mendatang Sejumlah calon sudah mulai mendeklarasikan dirinya untuk maju pada pilkada mendatang Untuk mewujudkan pilkada yang aman dan bersih Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono meminta kepada sejumlah calon Untuk tidak menjadikan otonomi daerah sebagai alat politik maupun alat kampanye Isu pemekaran bisa menjadi alat yang mumpuni Karena terjadi ketimpangan ekonomi dan pembangunan di suatu daerah Padahal sejatinya kewenangan pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru Bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah Namun sepenuhnya kewenangan pusat Pemindahan di bukota bukan barat untuk bisa dikampanye Karena kewenangan mekar tidak mekar bukan kewenangan bupati Even kewenangan gubernur tapi kewenangan pemerintah pusat Jadi kewenangan urusan pemerintah pusat Karena itulah pembentukan daerah otonom baru dengan undang-undang Yang menjadi kewenangan daerah yang apabila Itu bisa diputuskan lewat keputusan gubernur, keputusan bupati, peraturan daerah Di Nusa Tenggara Barat sendiri Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa dan Kebupaten Lombok Selatan Menjadi isu politik yang kerap muncul Setiap jelang pemilu kepala daerah Bahkan kepala daerah yang saat ini telah memenangkan pemilu kada sebelumnya Juga menjadikan isu pemekaran sebagai kempanye politik Namun hingga saat ini belum juga terrealisasi Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, Ket TV Mirsa, Kementerian Dalam Negeri sampai saat ini Belum bisa mengabulkan permohonan pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Pulau Sumbawa dan Kabupaten Lombok Selatan Karena selain perlu kajian mendalam Serta sistem penganggaran yang sepenuhnya dibebankan ke daerah otonomi asal Juga membuat pemekaran sulit terlaksana Wacana pemekaran daerah otonomi baru di Provinsi Pulau Sumbawa Dan Kabupaten Lombok Selatan terus bergulir Namun sejak menjadi wacana pemerintah pusat tak kunjung merealisasikan wacana tersebut Bahkan Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah melakukan kajian ulang Terhadap wacana pemekaran itu Selain persyaratan teknis seperti potensi daerah, keadaan sosial Serta persyaratan administratif dan fisik Faktor kemampuan pendanaan juga menjadi hal yang harus menjadi kajian mendalam Karena pemerintah pusat tidak dapat memberikan anggaran langsung kepada daerah otonom baru Sistem anggaran ditanggung sepenuhnya oleh daerah otonom induk atau asal Jangan sampai lahir ibunya mati Satu, jangan sampai lahir ibunya mati atau lahir anaknya tragisi Itu artinya daerah yang kemampuan Nantinya dikasih ulang dari segi kemandiriannya Kalau dulu dimekarkan adalah saya setiap mekar Ada bantuan pusat masuk Karena tidak ada Kita ada bantuan pusat masuk ke daerah otonom baru Jadi diambil dari daerah induk Sehingga syarat untuk sebuah daerah otonom baru Yang dimekarkan daerah induk Biaya dikembangkan keberan daerah induk Sistem penganggaran yang ditanggung daerah otonom induk Harus dengan porsi 60 hingga 40 persen Dan berlangsung sampai daerah tersebut mandiri Setelah kajian mendalam dilakukan Bukan tidak mungkin pemekaran kedua daerah otonom baru ini realisasi Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, Ket TV Menciptakan lapangan kerja bagi sebagian orang mungkin dirasa sulit Namun dengan kreativitas dan kemauan keras Semua bisa menjadi mudah Seperti yang dilakukan warga Selong, Lombok Timur, NTB ini Omsetnya tidak tanggung-tanggung Tembus hingga 5 juta rupiah per bulan Bentuk dan motifnya sederhana Bahkan bakunya mudah didapat Dan untuk modal usahanya tidak harus berpikir berat Lihat saja Teni Susilawati, warga Selong, Lombok Timur ini Tergolong perempuan kreatif dan mampu melihat peluang usaha Hanya memanfaatkan tali kur Teni sudah mampu menciptakan lapangan kerja Minimal tidak membuat dirinya menjadi pengangguran Keterampilan yang dimiliki Teni Tidak saja bisa membuat dapurnya tetap ngebul Tetapi bisa menabung untuk kelangsungan masa depannya Dengan tali kur ini Teni menciptakan ragam kerajinan tangan yang bernilai ekonomi tinggi Kemampuannya menyulam tali kur Mengundang warga di sekitar tempat tinggalnya tertarik untuk membeli Bahkan kini Teni mulai kesulitan melayani pesanan konsumen Karena banyaknya peminat kerajinan tali kur ini Dari usahanya, perempuan semampai ini mengaku merauk omset penjualan hingga 5 juta rupiah per bulan Untuk menjadi sukses seperti ini Teni harus jatuh bangun belajar menciptakan karya-karya agar tak kalah saing atau ketinggalan zaman Perempuan yang sudah memulai usahanya sejak tahun 2000 ini Tak pelit ilmu Teni siap berbagi bagi yang ingin menekuni usaha seperti ini Tergantung karena anak-anak ini naruh di Facebook kan Kadang-kadang banyak yang usah Kemarin sampai Mataram sedar kita Oh jadi enggak mentok di Lombok Timur Terus kalau untuk variasi harga bu? Variasi harga Kalau ukuran terkecil berapa? Kalau paling kecil Paling kecil 75 Itu dengan motif gimana biasa? Kalau biasa agak murah Agak murah Berapa yang biasa? Kadang 50 Kalau biasa-biasa Kalau begini-gini itu Hasil karya kerajinan talikur ini dibanderol dengan harga bervariasi Harganya berkisar antara Rp75.000 sampai Rp400.000 per produk Teni mengaku Tengah berusaha menciptakan produk lain Dengan bahan yang sama agar usahanya bisa lebih berkembang di masa mendatang Dari Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Muhtadun GetTV Terima kasih atas perhatian Anda Dan sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda 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 Terima kasih.